Beralih ke informasi lain, pemirsa belum selesai dengan masyarakat adat Kalimantan, Edi Mulyadi, kembali mendapat kecaman dari masyarakat Sunda. Masyarakat adat Sunda mengancam akan menerapkan hukum adat terhadap Edi jika proses hukum di kepolisian buntu. Pernyataan Edi Mulyadi yang menyebut Kalimantan tempat jin buan anak menuai kecaman dari masyarakat Dayak. Sejumlah Ormas menggelar aksi ritual potong babi dan ayam. Aksi tersebut sebagai bentuk kecaman terhadap pernyataan Edi Mulyadi yang dinilai menghina masyarakat Kalimantan. Terbaru, masyarakat Dayak yang tergabung dalam aliansi Borneo mendatangi komisi 3 DPR RI. Mereka meminta aparat terkait untuk memproses hukum Edi. Inilah keberadaan kami, kami tidak bermain-main, tidak hanya segetar gertak-gertak saja, tetapi kami sekarang ada di Jakarta. Ini adalah tindakan tegas yang kami lakukan. Selain masyarakat Dayak, Edi juga mendapat kecaman dari masyarakat aliansi Sunda. Mereka murka atas perbuatan Edi Mulyadi yang menggunakan ikat Sunda berbicara menghina suku Dayak. Masyarakat adat Sunda menyiapkan hukum adat apabila proses hukum kepolisian buntu. Polisi hari ini menjadwalkan pemeriksaan Edi Mulyadi terkait kasus ini. Terlapor kasus jugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi mangkir dari panggilan pemeriksaan polisi. Menurut kuasa hukum Edi, pihaknya keberatan terhadap proses pemanggilan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Acara Pidana atau KUHAP. Polisi menjadwalkan pemeriksaan kedua terhadap Edi. Tim Liputan AI News melaporkan. Dengan permintaan maaf, Edi Mulyadi. Yang jelas kami sampaikan, tegaskan sekali lagi. Secara kemanusiaan kami bisa memahami hal tersebut. Tetapi, karena yang dikecam ini juga bukan orang per orang, tapi suku bangsa Dayak atau warga Kalimantan yang ada di Pulau Borneo. Nah inilah hal yang mana harus ada proses hukum, baik positif maupun hukum ada. Karena apa? Agar nantinya ke depan tidak terulang lagi hal-hal seperti ini. Ya, Pak Rahmat, bentuk hukum adat seperti apa yang nantinya akan dijalankan kepada Edi Mulyadi? Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan segenap jajaran struktural dari kelembangan-kelembangan adat yang ada, baik majelis adat-adat nasional, Dewan Adat Dayak, Kalimantan Timur khususnya, dan juga Dewan Adat Dayak dari Pulau Kalimantan lainnya dan luar Pulau Kalimantan, dan sekaligus nanti kita dengan hakim-hakim adat, perangkat-perangkat-perangkat adat itu akan kita bentuk. Nanti biasanya perangkat-perangkat itu dibentuk dan nantinya akan dilakukan konsolidasi secara menyeluruh. Karena apa? Suku Bangsa Dayak ini terdiri dari 400 lebih sub-suku Dayak. Daerah Alilun Sungai, masing-masing punya tata cara hukum adat suku berainya masing-masing. Sehingga nantinya ini akan diambil satu garis universal yang mana harapan kita secara moral saudara Edi Mulyadi dapat melaksanakan, mengikuti proses 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 adat tersebut, dan secara moral pula nantinya kami masyarakat suku Bangsa Dayak dapat meyakini bahwa beliau secara tulus punya etikat baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara adat. Dan kalau terbukti bersalah, sanksinya seperti apa? Sebagaimana kita tidak mau berandai-andai, tapi biasanya ada denda, ada juga mungkin nanti potong sapi, potong kerbau, dan sebagainya. Tapi nanti itu ada sendiri yang berwenang untuk melaksanakan itu, dan nanti seperti apa bentuk sanksi adatnya. Yang jelas, kami dalam pelaksanaan sidang perangkat adat itu berpedoman kepada tiga prinsip. Yang pertama, adil kata Lino, yaitu adil terhadap sesama. Maka kami tidak akan mungkin menjolini orang lain, tetapi benar-benar ini merupakan satu keadilan bagi semua anak bangsa, dan juga sesuai dengan hukum adat yang ada. Yang kedua, prinsipnya adalah bacuramin kak saruga, yaitu berpedoman pada kebaikan. Maka keputusan hukum adat itu pasti akan membawakan kebaikan bagi semua. Jadi bukan ada yang menang kalah, tetapi rasa penyesalan itu benar-benar diungkapkan. Nah yang ketiga adalah, saya ingat kejubata, yaitu tunduk dan patuh kepada Tuhan yang maha kuasa. Maka semuanya kita bersandar, masing-masing sesuai dengan keyakinan kita. Dan suku bangsa daya juga, ada yang Islam juga. Baik Pak, Pak Rahmat bagaimana dengan hukum pidana yang saat ini juga tengah berlangsung di kepolisian? Kita sangat mengapresiasi ya kepolisian negara Republik Indonesia yang bertidak cepat dan juga tegas. Dan dalam hal ini merupakan satu hal yang nantinya terus kita kawal. Dari aliansi Burnia Bersatu, masyarakat adat, dan juga segenap teman-teman yang ada di daerah mengawal tersebut. Nah kami mohon kepada Edi Mulyadi agak kooperatif, penuhi panggilan proses hukum yang ada. Kemudian dengan etiket baik, jangan banyak dalih. Jadi apakah proses yang tengah berlangsung di pihak kepolisian belum cukup begitu sehingga kelompok Anda tetap akan menjalankan hukum adat terhadap Edi Mulyadi? Ini sesuatu hal yang berbeda Mbak Sapa ya. Hukum adat itu adalah merupakan satu bentuk penebusan kesalahan secara moral kepada suku bangsa dayak. Itu tanggung jawab beliau kepada negara, negara, hukum negara. Nah kepada suku bangsa dayak kita punya kultur, adat, budaya sendiri. Karena apa? Jangan sampai setelah selesai melaksanakan hukuman penjara, hukum negara, tetapi nantinya bermasrakat masih ada luka dengan kami suku bangsa dayak. Nah ini yang maksud kami agar semuanya itu dapat berjalan, dapat dilakukan secara tulus. Jadi ini bukan masalah kita tidak menghargai atau apa, tetapi suku bangsa dayak punya adat budaya sendiri. Seperti kemarin, waktu kasus Pak Prop Tamrin Tamagola, beliau datang ke peradilan suku bangsa dayak. Clear. Jadi secara moral ini harus dilakukan dan kami juga terima kasih kepada teman-teman dari masyarakat suku Sunda yang juga merasa risau dan resah. Jangan sampai identitas-identitas budaya yang kita pakai seperti kami ini lawung, seperti mungkin teman-teman lain ada yang ikat kepala Sunda, ada yang sebagainya. Ini nanti orang takut salah paham. Oh ini nanti seolah-olah atas nama ini, suku ini, menghina suku ini. Jangan sampai, ini alhamdulillah. Terima kasih kami kepada penamanya, kepada masyarakat suku Sunda yang luar biasa menjadi suku Sunda. Terima kasih. Beberapa waktu lalu Edi Mulyadi juga menyampaikan, siap untuk menjalankan hukum adat, namun asalkan keselamatannya terjamin. Tanggapan Anda Pak Rahmat? Oh yang jelas. Kami ini adalah suku bangsa yang beradab. Dan kami ini suku bangsa yang mematuhi semua tata aturan etika. Jadi sehingga saya jamin keselamatan Saudara Edi Mulyadi. Yang penting beliau secara tulus, ikhlas, itikat baik, mau mengikuti proses peralian adat di tempat kami, sehingga nantinya benar-benar terjadi secara emosional, kita sudah dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa lagi. Jangan sampai nanti Anda jalan kemana-mana, jalan ke Kalimantan di mana-mana, ketemu orang suku bangsa Dayak, kalau belum selesai nanti ya, saya kurserang saja, tidak bisa mengatakan, bukan mengancam, tidak. Nanti ini masih ada luka. Tapi kalau sudah selesai dengan proses peralian adat, maka ini pun sedikit banyak bahwa ada penghormatan hukum beliau selaku ini kepada adat budaya suku bangsa kami. Kapan proses hukum adat ini akan mulai dijalankan, Pak Rahmat? Yang jelas kita sedang melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan menjadi... Pak Rahmat? Pak Rahmat? Pak Rahmat, kapan proses hukum adat ini akan mulai berjalan? Ini kita akan segera konsolidasi dan insya Allah, kalau memang saudara Edi Mulyadi nanti secara proses hukum positif, yang penting kita tidak akan mengganggu proses hukum positif. Silahkan jalan dan nanti kita akan berkoordinasi dengan Mabes Polri. Kalau... Jadi intinya begini, kita yang jelas akan berjalan secara paralel. Jadi kita berkoordinasi. Dan nanti kita minta Mabes Polri juga untuk membantu kita nantinya, kalau memang nanti masih dalam proses. Baik, terima kasih Pak Rahmat Nasution Hamka telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore.